Luluh Tobing mulai melanjutkan karirnya di dunia seni perang setelah vakum pasca menikah dengan Dhani Bimohendra Utomo tahun 2006 silam. Luluh menerima tawaran syuting film Negeri Lima Menara karena pesan moral yang bagus. Selain itu, Luluh juga tertantang memerankan tokoh Ama Alif yang kental dengan logat padangnya. Luluh sempat alami kesulitan selama syuting berlangsung. Iya, iya perlu guru untuk mengajarin saya berjalah minat. Ada namanya ETS Marita, emang dikirim dari PH untuk membantuin saya. Terus saya juga banyak. Itu selama saya lagi latihan saya punya kayak gini saya rekam gitu. Jadi karena waktunya terbatas saya cuma yang dengerin lagi, saya ulang lagi, saya replay lagi gitu. Terus juga saya dengerin radio-radio Mina karena dikirimin linknya sama Mas Wadi supaya saya bisa belajar banyak. Terus ya itu bulat-balik baca senario, bulat-balik baca senario, baca novel, itu aja modalnya. Susah sebenarnya. Jadi cuma punya waktu tiga hari syuting. Sementara tiga hari itu asik-asik manasin mesin terus. Ayo dong gimana nih, nyaman lagi dong nyaman lagi gitu. Pas udah mulai memanas, selesai syutingnya. Karena cuma sebentar banget saatnya. Jadi ya dengan waktu yang ada itu, interaksi dengan lawan main, dengan seradara di lokasi syuting, itu cuma itulah modal aku. Lulu tampaknya harus mengasah kembali pisau yang sudah tumpul. Namun usahanya Lulu mengembalikan bakatnya dalam berakting tidak sia-sia. Keluarga cendana ini pun mulai kebanjiran tawaran syuting film lain. Namun sayang, Lulu belum berminat bintangi film selanjutnya. Belum sempat diterima karena waktu, ada. Sibuknya nguluk, masak. Pagi-pagi, tapi tak dulu ngupi apa-apa. Ya karena rumah kita deket kan, dia suka ngajak ngopi. Ntar dulu ya, gue ngebabu dulu. Untuk sementara saya nggak ada rencana, nggak ada target, jadi jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja.